Intro Shalom teman-teman yuk GKI Kanan Selamat sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali Kita mau satu-duu bareng yuk Teman-teman hari ini mari kita sama-sama membuka kitab kita dari Satu Tawarik pasal yang ketiga ayat yang keempat Satu Tawarik tiga ayat yang keempat Karena sesungguhnya kita mau sama-sama belajar satu tema Yaitu mengerjakan hidup kita dengan sungguh-sungguh Mengerjakan hidup kita dengan sungguh-sungguh Teman-teman satu Tawarik tiga ayat yang keempat ini Sesungguhnya seperti satu catatan mengenai kehidupan Daud Di antara pasal tiga ayat satu sampai dua puluh empat Bicara tentang keturunan Daud Nah lagi ngomongin tentang keturunan Kenapa bisa ada catatan tentang kehidupan Daud Nah mari kita sama-sama membuka kitab kita dan kita membacanya Bersama-sama jika sudah mendapatkannya Kokoh akan membacakan untuk setiap kita Demikian bunyi firman Tuhan Enam orang lahir bagi dia di Hebron Dimana ia memerintah tujuh tahun enam bulan lamanya Dan tiga puluh tiga tahun lamanya Ia memerintah di Jerusalem Teman-teman apa yang dicatat di dalam bagian ini hanya seperti catatan kecil Begitu ya Memberitahu bahwa Daud ini memerintah di Hebron tujuh tahun setengah Dan juga tiga puluh tiga tahun Jerusalem kurang lebih empat puluh tahun Enam bulan Nah tetapi teman-teman di dalam bagian ini Kenapa perlu dicatat Di dalam satu tawarik Bukankah dicatat juga Di dalam kitab satu raja-raja Tentang kehidupannya Daud Dengan sangat detil Begitukannya Apa aja yang Daud lakukan itu dicatat Nah teman-teman mari kita ingat bahwa Satu tawarik itu ingin Mengajak pembacanya Untuk kembali kepada Tuhan Satu tawarik Mengajak pembacanya Yang sedang berada dalam pembuangan Untuk apa? Untuk berbalik dari kehidupan mereka Yang menyanyiakan anugerah Allah Kepada Tuhan Dan khususnya di dalam pasal yang ketiga ini Ketika penulis tawarik sedang Menuliskan tentang keturunan Daud Di dalam bagian ini Sang penulis terpikir Oh iya ya Kehidupan Daud yang 40 tahun 6 bulan Memerintah Itu Daud gunakan Dengan sebaik-baiknya Untuk apa? Untuk dia memimpin Israel Ke satu titik Dimana Tuhan sungguh-sungguh kehendaki Nah teman-teman Daud mengerjakan kehidupannya Dan mengisi kehidupannya Dengan hal-hal terbaik Yang dia bisa lakukan 40 tahun 6 bulan Yang Daud miliki sebagai raja Itu menggambarkan bagaimana Daud mengerjakan kehidupannya Dengan sepenuh hati Dengan sepenuh kekuatannya Hanya untuk kemuliaan Tuhan Dan itulah sebabnya teman-teman Pada hari ini Koko juga mau mengajak setiap kita Untuk apa? Untuk setiap kita Mau mendedikasikan hidup kita Hanya untuk Tuhan Kita gak tahu Sampai berapa lama umur kita Tetapi satu hal yang pasti kita Diberikan kesempatan yang sama Seperti Daud Untuk apa? Untuk mengerjakan kehidupan kita Sebaik-baiknya bukan? Itulah sebabnya teman-teman Dari apa yang menjadi catatan kecil Tentang Daud Di dalam ayat yang keempat Tuhan pengen kita Tuhan pengen kamu Tuhan pengen saya Tuhan pengen setiap kita Untuk mengerjakan kehidupan kita Sehingga Bukan hanya Daud saja yang dicatat Sebagai satu hal Untuk mengajak bangsa Israel kembali Begitukannya kepada Allah Tetapi kehidupan kita juga bisa menjadi berkat Bagi orang-orang yang ada di luar sana Yang sedang membutuhkan Cara dan jalan Untuk kembali pada Tuhan Nah teman-teman Mari kita sama-sama belajar Membangun diri kita Membangun kehidupan kita Di dalam anugerah Dan pertolongan Tuhan Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Halo semuanya Apa kabar kalian? Aku harap Dimanapun kalian berada Kalian tetap Dalam lindungan Tuhan Dan kalian dalam keadaan yang sehat Amin Nah teman-teman Senang sekali Kalau kita hari ini Dengatin lagi nih Tentang bagaimana Kita seharusnya Sebagai pemuda Kristen Belajar untuk Mengerjakan yang terbaik Di dalam kehidupan kita Karena hidup ini Bukan cuma Berfokus kepada Diri kita saja Tetapi berfokus kepada Memberikan yang terbaik Untuk setiap Apa yang kita lakukan Untuk Tuhan kita Ada amin? Amin Sekarang untuk menutup Saat teduh kita Kita sama-sama berdoa ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Kau memberikan kami Kesempatan Untuk belajar Dari teladan Raja Daud Dimana Raja Daud bisa memberikan Yang terbaik Dalam masa-masa pemerintahnya Berikanlah kami Kirain kekuatan juga Untuk bisa mengerjakan Apa yang menjadi panggilan Dalam kehidupan kami Terutama untuk Mempersamakan yang terbaik Bagi namamu Terima kasih Tuhan Berkatilah hari ini Supaya hari yang menjadi Lebih baik lagi Daripada yang kemarin Terima kasih Bapak Dalam namamu Kami berdoa Dan mencap syukur Amin Nah teman-teman Jangan lupa Kita bagikan Matri satu Duk kita Ke teman-teman yang lain Buat teman-teman Yang merasa Ada pergumulan Merasa ada Pertanyaan Unek-unek Teman-teman Bisa langsung aja DM Instagram Yut GKI Kanaan Dan buat kalian Yang selalu bertanya-tanya Tentang bagaimana Solusi untuk masalah kita Terutama khususnya Untuk anak-anak muda Teman-teman Kita ada Podcast Yut GKI Kanaan So what you're waiting for Kalian langsung aja Kunjungin Spotify kalian Disitu ada Podcast Yut GKI Kanaan Oke Oh iya Jangan lupa loh Setiap hari Sabtu Kita ada Zoom fellowship Hayo Jangan lupa ya Kita berkumpul Bersama saudara Simon kita Secara virtual Bisa dari Link yang diberikan Di grup WhatsApp Atau di grup lain Nah Don't forget ya Jadi teman-teman Selalu pantau Grup kita Oke Sekian satu Untuk kita hari ini Tuan Yesus memberkati Bye-bye 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 Bye-bye